Untuk menunjang kinerja Kementerian Hukum dan HAM dibutuhkan sebanyak 16.000 pegawai. Kebutuhan tersebut nyatanya belum mampu dipenuhi 100%. Untuk itu, Komisi 3 DPR RI mendesak Kemenkum HAM agar segera menuntaskan perekrutan pegawai, terutama untuk unit lapas. Anggota Komisi 3 DPR RI Santoso menyampaikan perekrutan pegawai Kemenkum HAM harus memprioritaskan pada unit kerja yang memiliki beban kerja berat. Dan benar-benar membutuhkan kehadiran pegawai secara fisik, salah satunya posisi penjaga tahanan. Mengingat unit kerja ini harus berhadapan langsung dengan narapidana yang jumlahnya sangat banyak. Sehingga membutuhkan pegawai dengan jumlah memadai untuk memastikan kondisi lapas kondusif. Yang menangani ini harus bentuk fisik, maka ya harus perekrutan pegawai. Beda dengan pelayanan imigrasi misalnya yang komputerize. Kan cukup satu orang dengan menerima pendaftaran online. Tapi kalau lapas, pegawainya yang harus hadir di situ. Kalau seandainya yang dibutuhkan adalah 20 orang, ya harus 20 orang, jangan 10 orang. Kenapa? Karena yang bertugas adalah menjaga jangan sampai para napi binaan ini melarikan diri, melakukan pelanggaran di dalam. Kan memerlukan pegawai sebagai pengawas dari para napi binaan itu, yang disebut sipir. Lebih lanjut, Santoso mengingatkan, agar perekrutan pegawai Kemenkum HAM harus bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Menteri Hukum dan HAM harus ikut mengawasi proses perekrutan pegawai di lingkungan Kemenkum HAM dan bersikap tegas bila ditemukan praktek KKN di dalamnya. Ken dan Bondan, TVR Parlemen, melaporkan. Terima kasih telah menonton!